Seorang model dan bintang televisi asal Perancis masuk Islam. Bintang serial televisi TV, sekaligus model asal Perancis Marine L. Himer mengabarkan bahwa dirinya mantap untuk masuk Islam. Himer bahkan membagikan momennya tengah membaca kalimat syahadat melalui Instagram pribadinya. Tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan kebahagiaan dan emosi yang dirasakan saat ini. Sebuah perjalanan spiritual yang aku harap akan terus mengangkat dan membimbingku, insya Allah, tulisnya, dikutip dari Instagram at Marine L. Himer yang diunggah tanggal 5 November tahun 2022 yang lalu. Melalui akun Instagramnya, Himer mengaku sudah memantapkan keputusannya ini beberapa bulan yang lalu. Namun, kabar tersebut baru disiarkannya secara publik pada tanggal 2 November tahun 2022 yang lalu. Lebih lanjut, artis kelahiran 1993 ini mengungkapkan, dirinya tengah menata kembali seluruh pilihan hidupnya baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Di samping itu, 2 hari setelah mengabarkan keislamannya, Himer pun mengunggah foto dirinya dalam balutan hijab tengah mengunjungi Ka'bah atau salah satu tempat suci bagi umat Islam di Makkah, Arab Saudi. Momen ini menjadi bagian dari hari paling bahagia dalam hidupku. Ini adalah pilihan jiwa, hati, dan akal, katanya. Dilaporkan Daily Sabah, bintang serial Les Princes at Les Princes de Lamor, Pangeran dan Permaisuri Cinta tumbuh besar bersama ayah tirinya. Keputusannya untuk mengenal dan mendalami Islam ini ternyata dilakukan Himer di tengah pencarian asal-usul ayah kandungnya. Dengan ini, Himer menjadi selebriti kedua dan tokoh barat terkenal yang baru-baru ini mengumumkan memeluk Islam. Selebriti dan mantan juara kickboxing Andrew Tate juga dikabarkan masuk Islam pada beberapa bulan lalu. Untuk informasi, penelitian yang dilakukan PO Research Center memprediksi populasi pemeluk agama Islam akan tumbuh 70% lebih banyak. Hingga tahun 2050, jumlah Muslim di dunia akan hampir sama jumlahnya dengan orang Kristen dari seluruh dunia. Memang, Muslim akan tumbuh lebih dari dua kali lebih cepat dari populasi dunia secara keseluruhan antara tahun 2015 sampai tahun 2060. Kemudian, pada paru kedua abad ini, kemungkinan Islam akan melampaui Kristen sebagai kelompok agama terbesar di dunia, tulisnya, dikutip dari majalah TRT World. PO Research Center mengatakan, hal ini dilatar belakangi dari beberapa faktor. Seperti, setiap wanita Muslim di dunia memiliki rata-rata kelahiran anak sebesar 2,9. Di sisi lain, rata-rata kelahiran anak untuk semua kelompok agama lain digabungkan hanya 2,2. Tidak hanya itu, populasi Muslim di dunia juga disebut-sebut sebagai populasi dengan rata-rata termuda di dunia. Studi menyebutkan, populasi pemeluk Islam memiliki usia rata-rata 7 tahun lebih muda dibandingkan rata-rata usia populasi agama lain. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mu'alaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!